Pressure dari Matilda nya gitu Oke, so kalau aku pribadi di luar dari Indopred Memang draft RRQ kuat banget Jadi kayak aku karena RRQ So, kita bakal susah jasak cikari di dia Group Stage Day Penuntuan dari tim Indonesia Berada di Upper Bracket tentunya Di Pandoli Ranger Masa, Saturna dan juga Goni Let's go to the Land of Dawn Let's go to the Land of Dawn Untuk melihat representative dari Malaysia Dan representative dari Indonesia Mereka mencari kejuaraan Siapa yang akan mendapatkan Upper Bracket disini Dan kita bisa melihat sudah ada rotasi Dari teman-teman nih untuk membuka map Masih belum ada yang agresif ya Ya, sebetulnya banget buat kalian Kawan-kawan semua jangan lupa untuk hashtag Indopred Kalau komentar dan ini ada fun pack dari Snake Video Dimana MPL Indonesia 68 fin adalah pengguna Jawahat berbahaya dengan 10x pick dan win rate nya 90% kawan-kawan Coba dipasar-depas sana Ada VYN tapi ternyata ada R7 Tertinggal seorang di sini yang harus digunakan Mau tidak mau cover damage yang diperlukan Tidak cukup untuk meng-cover kali ini Eterna Iya, belum cukup untuk nge-cover nih Sekarang mereka akan berotasi ke area mid side Dan kayaknya Lihat-lihat sih masih agak susah ya Walaupun Clay sendiri Dia masih bisa clear lane dengan cukup cepat Wow Ini tadi kalau kalian perhatiin ya Yes Esmeral dan juga Joyetnya Makanin jungle dari seorang Yisun Shin Yang berarti apa Yisun Shin Bisa terlat level 4 Dibanding Pak Kito Oke, agak sedikit tertinggal ya Tapi bahkan dengan informasi dari Goni Kali ini lihat VN langsung ngamanin Dia gak mau juga keambil Untuk dari segi jungle nya Montain Shaker telah dibukain Informasi telah diberikan Dari Bang Sin dari bottom lane Dengan setengah darah Yang bisa kita bilang Sasa masih headway dengan Sin Dan Sin tidak di cover Untuk seorang Finn Di awal-awal tadi Melihat adanya permainan dari Temaran Kios yang agresif Kayaknya tim SNJ juga Tidak mau tinggal diam untuk kali ini ya Terima kasih telah menonton Wow, Zain Sempoi sangat terlihat Tapi lihat disini ada pergerakan yang sangat terlihat Apakah dia bisa mengamalkan seorang Expedia Namun ternyata masih bisa kabur Masih bisa survive One last hit Almost never enough Tapi lihat CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G Belum ada orang yang bergetar atau bergerak Bergetar 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 Betul banget Dan kalau kita lihat dari segi gold resource Juga mereka masih ikul nih Mungkin ada cuma perbedaan 100-200 Tapi sekarang kita bisa melihat ada Pergerakan dan setup dari teman-teman Aria Jelusi untuk mengambil objek yang tersebut Oke, bakal coba dibaliskan keadaan Satu bajet yang dikeluarkan Satu bajet yang dikeluarkan Satu bajet yang diberikan Tersebut dengan seorang albat restribution yang baik Tapi YEN What are you doing? Nggak bisa berbuat cukup banyak Dia tertangkap untung satu buat restless Mengelamatkan dari seorang WGN Yes, dan masih bisa kabur Jadi banyak banget teman-teman dari tim SMG Itu sebenernya low banget Namun belum bisa diamankan Dan disitu turtle juga telah terambil juga Jadi kita bisa melihat sekarang RRQ Hoshi sudah sedikit lebih unggul sekarang Dalam segi gold Wow, satu turtle yang cukup penting Untungnya belum tidak ada sama sekali Yang kita bisa bilang Poin first gold dibandingkan ketiga Yang bahkan Musli kita tahu RRQ itu agresif banget Nah ya bener banget Kalau kita ngeliat itemnya ini Scene langsung Gak pake lama langsung BOD Tapi kalau kita bandingin kedua junglernya Sebenernya Yusun Shin Mereka langsung war-ex tentunya Dan Albert Cukup menarik Gak langsung war-ex tetapi Kayaknya blood loss Oke tapi Lihat Dejik terkara yang lain Coba ditumpahkan Persebut didapatkan Bayan Tiba-tiba membuat pergerakan yang di luar Nalar Karena kalau kolasi dia Dia tahu Flicker masih digunakan oleh Selama Tilda tadi Dia tidak ada flicker Bukan target ke yang lain Tapi ternyata Expedia Kali ini yang ditumpahkan Eterna Ya speak of yang luar biasa Oleh seorang fin dengan Ejector yang pas banget Dan itu jadi Satu tukar nol Dan sekarang Sudah ada pressure Tadap Zayn Sempoi juga Albert masuk Dengan begitu agresifnya Wow Albert tidak boleh terlalu dalam Zayn Sempoi Jadi bener-bener Harus diri spekgo nih Karena Jangan lupa juga buat kalian Untuk pakai kode promo Entry Indopride Dengan diskon 70% Dari tanggal 1 sampai 2 Januari Selama M3 kali ini Dan hanya untuk pengguna baru Goni Iya sebenar banget tentunya Dan untuk saat ini ya Kalau kita melihat posisinya Sangat-sangat imbang nih Dari objektif Dari goldnya juga Cuma beda seribu Dan bahkan Satu kill point doang Empat menit permainan Wow Ini untuk kedua belah tim Kita bisa bilang Ini bener-bener Harus diperhatikan Gameplay Dan R7 sudah berada Di arah rumput ya Tadna Yes mereka sekarang Kayaknya ingin mau ngambil Objektif yang selanjutnya Yaitu dalam turtle Of course Di sini kita udah bisa melihat Kalau misalnya R.K. Hoshi Udah mulai Men-set up Ke arah situ Dan pertanyaannya adalah Apakah mereka bisa mengamankan Tanpa kontes dari teman-teman SMG Harusnya bisa Karena lihat Dari tiga player yang bergerak Di arah bottom lane Itu mencoba untuk Ngeshot down seorang scene Dan ini akan jadi turtle Yang sangat-sangat bebas Dan tanpa ada counter sama sekali Melihat ada tiga player Di arah bottom lane Lihat R7 Kali dengan seorang Albert Dia gak mau tinggal diam Terhadap seorang WYN Dipukul Menurut-menurut Dizapatkan Dan heal Sabdu kali Knockout flag Lihat langsung tembakan Dan bahkan Lihat pukulan ke dada Ngesek dada dari seorang WYN Langsung tumbang Tak bersisa disana Yes bener banget Dan kita bisa melihat Kalau misalnya Oh ada pergerakannya Sangat terhadap Sasa Apakah dia bisa kabur Dengan 2v1 situation Ada backup dari XPD Lihat disitu Outplay dari seorang Sasa Apakah dia bisa menjadi Double kill Wow Amazing banget Dari Sasa Oh my god Ter outplay Sasa berhasil mendapatkan 2 poin kill Lihat Dengan killing spreenya Dia berhasil mengaktifkan Dan bahkan Menghilangkan seorang Pansir Tapi Albert tidak tinggal diam Bersama pas seorang Clay Berhasil menukar Satu Sasa Sebenarnya tak ditumbangkan Tapi outplay Berhasil menukar Sasa Di arah batu Lihat Itu cukup berbahaya Kalkulasi yang tepat Dari seorang Sasa Goni Wow Bener-bener Ini kita langsung Ngintip instant replay Tentunya Ini berhasil makan oleh Samsung Galaxy A52 S5G flicker ke depan Agresif Dan lihat Pergerakan dari Xpedia Juga ngebantu Seorang Sasa Mengemas double killnya Dan tentunya Di akhir Clay Datang Tetapi kita melihat Sebuah outplay Yang sangat Sangat Bagus Dari Sasa Sedikit terlambat Bariswaki no problem Xpedia Mencoba masih Kerebang scene Konsul terkeluarkan Bersama dengan seorang flicker Tapi lihat Xpedia Terlalu tepat memori Damage yang masih ditahan Mencoba dihikating Minion dari bottom line Lihat R7 Terlalu jauh Tapi ini adalah Salah satu kesempatan Untuk melakukan Satu buah Regro biara Tartul nantinya Ya sebetul banget Jadi kita akan melihat Apa yang akan terjadi Selanjutnya Karena sekarang Udah lihat Ada posisi Yang cukup agresif Dari teman-teman RK Hoshi Dalam bush Mereka mencari Timing yang pas Mencari kesempatan Yang benar Untuk mungkin Nge-pick off Sasa nya Karena kita tahu Kalau misalnya SMG tuh Kadang lebih suka Tapi lihat disini Ejector connect Tarap Xpedia Langsung menggunakan flicker Untuk keluar dari VTR S-Rack Yang begitu bagus Wow Ini satu poin penting Adalah di pasar flicker Sudah ditumbangkan Dari salah pusat sasa Terperangkan Dari penjelit Dari penjelit Dari penjelit Wah berdebat sana Wah yang menjadi pilihan Dari penjelit Apakah menjadi Maniac Untuk kali dilihat Maniac Albert Berasa mendapatkan Maniac Di arah Fogland Untung Untung kali Ini untuk Kima RK Hoshi Dengan keuntungan 21 ribu Network Wow Bener banget Raksasa Harus di langkah Dan bahkan Albert Maniac pertama Di entry Wow Maniac yang pertama Di entry Sungguh Persembahan Dari Albert Dan sekarang Mereka punya Keluasan Untuk memambil Berbanyak Macam objektif Tapi kita bisa Lihat disini Insert replay By Samsung Galaxy A Series Goni Iya sebenernya Lillianya gak sempet Yang namanya Black shoes Dan langsung Albert makanin Satu persatu Empat Member dari SMG Harus hilang Oke Sementara mata Dari SMG Mereka fokus Karena bangsin Ternyata Albert yang kali ini Tiba-tiba Dia menyakitkan Albert Benar-benar Melihat Permainan dari SMG Mereka terlalu Fokus Karena bangsin Dan ini akan Menjadi celah Yang baik Untuk dia Karena Biasanya Albert selalu Menjadi patokan Utama Untuk disumbangkan Iya sebenernya Tapi disini Kita bisa melihat Valer Salmi Konek terhadap Zain Sempoi Apakah dia bisa kabur Dengan black shoes Dia bisa regenerate HPnya Tapi ada pergerakan lagi Yang sangat tergantung Dari teman-teman R7 Dan juga Shin Oke Kali ini Paru main dari Team SMG Mereka bersepengar Satu buat turret Di hadap Home plan Turret pertama Untuk tema SMG Dan di sisi lain Bangsin udah mulai Dikover Karena mereka tahu Shin ini akan menjadi Salah satu Asuransi Live game mereka Dan paru main dari RRQ Ini khususnya Finn Sikat Minggat Dia terpikat Satu player Dia sikat Dan dia langsung kabur Yes bener banget Dan kita bisa lihat Sekarang dalam segi gold Ini RRQ hostnya Udah unggul Sebesar 6.000 gold Nih Karena dengan rotasi Yang cukup bagus Dia bisa nge-pick up Kanan-kiri Dan sebenernya Tim SMG itu juga dikenal Untuk bermain Ke gold funneling Jadi mereka sangat Memiliki highlight Kepada si Sasa Jadi kalau misalnya Itu bisa dilakukan Tadi lihat disini Ada setup yang cukup bagus Wow Lihat berame-rame Berkumpul Menjadi satu Mereka menumbangkan Seorang Expedia Expedia lagi-lagi menjadi pilihan Dan bahkan Expedia tumpang Di saat Papa Lord muncul Goni Wow Ini kalau ngeliat ini RRQ Yes Rotasinya udah lim 5 men Bukan 4-0-1 Tapi rotasinya 5 men Dan ini harus diperhatikan Oleh teman-teman SMG Job description-nya Lilia semakin berat Harus clear wave Harus nge-burst damage Dan tentunya Clint Harus seorang Sasa Ini harus posisinya Bagus banget Dan tadi ada sedikit Kesalahan Yes First man-nya kita ahead Oke Langsung Tapi di sisi line Kita bakal lihat Dimana ini Karena bahasa Inggris Ya internasional Please welcome Mr. Lord Yang terhormat Yang terhormat Bahasa Inggrisnya apa Ji? Yuk anas ya Tapi ternyata disana R7 Dengan adanya Dua player yang Dibuying time Oleh R7 Ini spesial bebas Untuk itemnya Goni Yes Kalau untuk itemnya Kita bandingin kedua Goaltainernya Sasa OTWBOD Udah dapet true damage Dari endless battle Tapi sebenernya lihat Udah mau true battle juga True damage juga Dari endless battle Dengan adanya Lord Ini harus diperhatikan Dari teman-teman SMG Alright Lord Lord tergerak Ini Mr. Lord Menujuk arah Ini diterpuret Parma dari SMG Mereka harusnya bisa mempertahankan Karena lihat Di sisi lain Lilia berhasil membuat damage Rep disana Bomb yang sangat-sangat akurat Tapi di dua sisi yang berbeda Parma main dari tim SMG Mereka lihat Satu buah EJ terkeluarkan Oh my god Bangsa yang akan coba ditumpangin Satu bangsa hilang Beresekar atas belakang Lilia udah gabungin Satu buah Black Juice Dan di sisi lain Anarchi Osi masih mau lebih Ini berserang menjadi pilihan Fully Star menemukan Fully Monster Fully Star dikeluarkan Untuk mendapatkan Ini pinter Dan berhasil Ini pinter Dua gigi Terakhir dari SMG Kali ini bakal Coba ditumpangin Dengan satu main pinter Di arah top lane Dan Masih selamat ternyata Masih selamat ternyata Si Sasa dan sekarang Dia terpaksa untuk terpukul mundur Tapi itu tadi Fully Star Moon nya Cakep banget Bisa lane ke tiga member Dari SMG ya Nggak satu Nggak dua Tiga loh Luar biasa Berarti apa temen-temen tim SMG Semakin kesusahan yang namanya melakukan farming Mendapatkan farming Wow Tapi ini RRQ Lagi-lagi Menunjukkan Taringnya Menunjukkan ketajaman Pedangnya Karena RRQ itu dari dulu Adalah salah satu tim Yang sangat sulit Ditembus Untuk dari segi Turet nya Dan lihat Di menit 11 Dia hanya mendapatkan Satu Turet RRQ bermain dengan Lebih disiplin untuk kali ini Walaupun kita lihat Dengan ada out lane Dilakukan di arah bottom Lagi dari Sasa Tengah itu bukan masalah besar Itu di reset kembali Mereka lagi-lagi Laning face nya Mereka disiplin Mereka tidak mau ada Yang lewat dari para minion ya Dan dua Titik yang sangat Lemah kali ini Harusnya sudah di clear Di arah bottom Dan juga top lane Karena minion agak cukup bebas Di daerah sana ya Ya sebetul banget Jadi permainan disiplin Adalah kunci Dan sekarang RRQ Hoshi lead Dengan 9 ribu gold Hampir 10 ribu ini sekarang Dan Albert berusaha Untuk membuka map Dia tetap harus berhati-hati Jangan sampai ceroboh Karena kalau misalnya Bisa bikin mistake Apalagi kita sudah Di menit yang ke-12 Itu bisa menjadi sangat fatal Apalagi melawan Tim sekuat SMG Yang bahaya shutdown ya Yang bahaya shutdown 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 Duit dari shutdown itu Yang sangat-sangat besar Yang bisa untuk membalikan gold Dan bahkan Mereka benar-benar Sangat Sangat disiplin Berhati-hati Iya Gak mau sama sekali Memaksa ke arah di fiturku nih Iya sebenar banget Karena lihat Lordnya Udah 40 detik lagi Tentunya tim RRQ juga Mereka gak mau gegabam Oke 10 ribu gold Tetapi mereka juga Gak mau asal-asalan buka Tentunya Albert gak bisa di shutdown Tadi OG udah bilang Clay-nya juga lagi masih Rawan 204 Jadi tentunya Tim SMG ini lagi nunggu celah Lagi nunggu opening Buat blunder Dari teman-teman RRQ Tentunya RRQ Gak akan kasih opening itu Wow Itu dia Dan bakal lihat dengan adanya Mr. Lord yang akan muncul Eh Yang terhormat apa bahasa Inggrisnya? Yang terhormat bahasa Inggrisnya YTH YTH Nah yaudah kalian yang menyebut ya Gua yang please welcome YTH Nah kalian YTH ya OG-nya YTH Oke kita sebelum itu Artifat ternyata di depan sana VYM Masih mau tersara-tsara SP dia Tapi Albert is kami Berjukan rosa-rosa Sasan jadi pilihan Albert seorang diri tadi Menemani di depan sana Tapi ternyata R7 Badis kami Super R7 Kali ini tiba-tiba loncat Menetralisir semua Mereka tidak jadi melakukan Lord Karena kali ini Hampir saja pimpin tercuri Wow Tapi walaupun Tidak ada yang ditumbangkan Dari tim SMG Sekarang mungkin mereka Masih mencari Dan tidak mau Overcompensate Tidak mau overcommit Kepada team fight Dimana mereka bisa blunder Dan sekarang mereka sudah Memposisikan diri mereka Untuk ngeambil Buff-buff Dari teman-teman SMG Oke lihat Albert di depan sana Nogosrek dikeluarkan Berhasil menambahkan Powerful buff Kali ini Tanpa adanya retribution Di sisi lain Dari tim SMG Mereka tidak tinggal diam Mereka masih mau lebih Clay di depan sana Harus coba tercover Lihat Lord Sebentar lagi Coba ditumbangin Lalu serang atas Terus ada cukup bagus Dipasangkan divine Ejector lagi Karena pelanggan Dan pangkat Yes Tidak bisa pulang Mau jadi koyang Albert pasti mau lebih Semuanya akan menjadi pilihan Nogosrek R7 Menumbangkan Raksasa 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 di depan Triple kill Looking for mania Kegit Dan disisit Albert pasti mau lebih Tahan disisit Dua kali Maniak Di dalam satu game RR Ki Houshi Benar-benar Mengamuk Sang raja Dan segala raja Berhasil menambahkan Game Yang pertama Dua maniak Dan salah satu poin Yang sudah diamankan Di match nomor satu Ini benar-benar RR Ki Houshi Menunjukkan tarinya Jadi kalian yang di luar sana Juga para viewers Para supporter Jangan lupa spam Hashtag RR Ki Houshi Of course Hashtag Indopride Wow Ini benar-benar apa ya Kalau ngeliat dari pertandingan tadi RR Ki Houshi Textbook gameplay Mereka menang team fight Albertnya juga farming Bang Sinnya juga farming Dan lihat